Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Natale Kongkou Nanda Taufik Kongkou Nah Teman Kongkou Kita excited banget nih ya kan Karena sekarang kita lagi ada di Kota Langsa Betul sekali dan tentunya Kalau kita udah ke kota Langsa Ke kota manapun ya Kita cerita dulu nih asal-usul kotanya Dan sejarah dibalik kota tersebut Pastinya dan kemudian di Langsa ini Kita menemukan gedung di belakang kita itu Sekali ada museum Dan apa ada di dalamnya Yes kita pengen tahu nih Pengen cerita dan pengen ajak teman Kongkou juga Jadi seperti apa di dalamnya tetap ikuti Natale Kongkou Nanda Taufik Kongkou Teman Kongkou Udah nonton video-video kita sebelumnya dong Kalau belum jangan lupa Cek video-video yang udah kita upload ya Eits tapi tunggu dulu Nontonnya nanti aja ya Setelah nonton video ini Nah karena kita masih di kota Langsa nih Jadi kita pengen ajak teman Kongkou Untuk keliling-keliling dan cari tahu Sejarah masa lalu kota Langsa Dengan mengunjungi museumnya Hmm Kira-kira museum ini menyimpan sejarah apa aja ya Daripada penasaran Mending langsung masuk yuk Museum Langsa ini pada dasarnya adalah gedung peninggalan Belanda Yang dibangun pada tahun 1920 Dan difungsikan sebagai kantor perusahaan perkebunan mereka pada saat itu Gedung ini juga sempat direbut dan dijadikan markas saat penjajahan Jepang Namun pada saat kemerdekaan diploklamirkan gedung ini kemudian diberi nama Balai Juang Yaitu Balai Tempat Musyawarah Mempertahankan Kemerdekaan Setelah mengalami beberapa kali alifungsi Gedung ini kemudian dijadikan museum kota Langsa Dan diresmikan pada tanggal 22 Januari 2019 Sebagaimana museum-museum pada umumnya Museum kota Langsa ini juga menyimpan beragam jenis koleksi Yang terdiri dari etnografika, historika, keramologika, biologika, dan masih banyak lainnya Salah satu koleksi dari museum ini yang menarik perhatian kita adalah lonceng ini nih Lonceng bertuliskan Surabaya 1875 ini dulunya berada di SD Negeri 1 Kota Langsa Yang juga merupakan bangunan peninggalan Belanda Wah semakin penasaran ya untuk cari tahu lebih dalam tentang museum ini dan isinya Untungnya kita ditemani oleh Ibu Cunurjani, staff museum kota Langsa Yang ramah dan semangat banget nih menjelaskan segala hal tentang museum ini dan sejarah kota Langsa kepada kita Setelah kita berkeliling melihat koleksi-koleksi di ruangan utama Selanjutnya kita diajak untuk masuk ke sebuah ruangan yang memiliki sejarah penting bagi masyarakat Langsa Ini dia ruangan yang pernah dijadikan sebagai tempat mencetak bun kontan yang digunakan oleh masyarakat Langsa sebagai alat transaksi pasca kemerdekaan Ternyata di temen Kongkou, sejak jaman kolonial Belanda hingga awal kemerdekaan Indonesia Langsa memiliki peran yang strategis sebagai penyedia barang-barang ekspor-impor Dan merupakan salah satu kota dagang atau kota perniagaan sepanjang sejarah Oleh karena itu, sebagian orang percaya bahwa Langsa diambil dari kata langsir Dimana disini tempat dilangsir barang-barang menuju kota lain Tapi tau gak sih temen Kongkou, ada beberapa versi terkait penamaan kota Langsa yang diakini oleh masyarakat Dalam perspektif oral tradisi yang diwariskan secara turun-temurun misalnya Kota Langsa didasari pada legenda kerajaan Elang dan Angsa yang memperebutkan sebuah wilayah Gabungan kata Elang dan Angsa ini kemudian menjadi kata Langsa Bahkan dalam perspektif ini saja memiliki versi lainnya juga Yaitu kata Langsa berasal dari kata Elang besar yang konon jauh sebelum adanya pemukiman Orang-orang yang berkebun di area ini sering menjumpai Elang-Elang besar Karena punya sejarah yang dekat dengan cerita Elang, pemerintah Langsa juga sempat menjadikan Elang sebagai maskot kota Langsa Dengan meletakkan patung Elang di Tugu Simpang Komodor sebelum akhirnya dicabut atas beberapa alasan atau pertimbangan Nah teman kongkong, ini kita tepat di depan pintu depan Tapi sayangnya pintu depan yang seharusnya ini tidak bisa dibuka lagi ya Karena depannya langsung jalan Langsung jalan, jadi dulu sebetulnya yang di belakang kita ini memang depan ya Nah kan tadi kita mau ajak teman kongkong ke dalam dan kita sedang berada di dalamnya ya Nah ini dalam ruangannya nih Nah ada lantai duanya Nah jadi kita pengen ajak teman kongkong untuk keliling sampai nanti ke lantai dua Seperti apa tetap ikutin Nah tadi kongkong, nanda Taufiq Teman kongkong, di lantai dua ini ternyata kita juga berada di dalam ruangnya Kita juga bisa melihat dan belajar banyak tentang budaya Aceh Karena banyak juga terdapat koleksi-koleksi barang dan perabotan dari masa lalu Yang mungkin sudah sangat sulit dijumpai saat ini Menyiar bagaimana melihat video-video masa lalu? Ayo coba Kan ini melihat radio, bukan mendengar suara orang Oh iya, naiklah Jadi dulu ketik Halo para pentingan, silahkan hubungi nomor ini Ketikri-kripsalap ya Ketikri-kripsalap ya Nah teman kongkong, sekarang kita bersama Nyasi ya Abusi Nah teman kongkong, jadi ternyata gedung ini meskipun belum dipakai oleh Belanda Tapi sekarang diantikmungsikan ke musim dan itu banyak juga koleksi-koleksi dari peninggalan zaman dahulu Aceh Misalnya seperti di belakang kita nih kan Ya ada Apa aja? Di tempatki Beraki apa yang? Prah pri Ya Gila, pokoknya Gila barang-barang yang Aceh sih Jadi kalau bisa, jadi pertama masuk ke lain Musim Belanda Seperti mana-mana peninggalan Belanda Tapi ternyata dilengkapi juga peninggalan-peninggalan atau berkenaan dengan barang-barang Ya mungkin sekarang masih dipakai ya, namanya Asi-Nyasi Si itu, si itu Cuma kayak anak-anak jaman sekarang aja udah gak pakai Enggak udah habis ke benda-benda Seperti apa nih? Ini batai semupe Batai semupe Kalau sekarang blender Blender atau chopper Ya kan? Bener Dan pastinya kan ini belum habis kan? Jadi kalau masih peninggi di bagian-bagian di belakang, jadi tentas ini Natari Kongkong, nanda Taufik Kongkong 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 Ini tahu tempat perahpli Tau dong Ini enek, teman emak aja Cuman sayangnya anak-anak jaman sekarang udah gak ngerti tentang perah-perahpli ini Enggak, perah-perahpli enggak, tapi berpili Pilih 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 Jadi teman bentuk, kalian masih punya enggak? Kalau masih punya, berarti kita satu server ya Jangan buang ya Jangan buang ya Lampu ujung-ujungnya ke sini juga Soalnya Oh iya, betul Lampu ya Ke gedung kantor pos Ke rumah sakit Ke gedung pendopo kota langsa saat ini Dan juga ke gedung yang kini menjadi SD Negeri 1 Kota Langsa Namun sayangnya, pintu akses menuju keterowongan ini telah ditutup secara permanen nih teman kongkong Karena jika dibiarkan terbuka, ditakutkan akan dimasuki oleh binatang-binatang melata dan bahaya lainnya Di samping juga kabarnya kondisi terowongan ini sudah rusak Jadi tidak aman kalau dibuka untuk umum Nah teman kongkong, inilah akhir dari perjalanan kita mengelilingi kota langsa melalui museumnya Kita udah keliling-keliling juga Udah mengetahui sejarahnya sedikit gimana Suasananya sih bersih, nyaman, teduh dan orangnya pasti lama juga Dan memang wajib banget ya untuk mengunjungi Apalagi bagi orang-orang langsa Untuk tahu sejarah Aceh ini kayak keren banget Harus wajib banget Nah terima kasih buat teman kongkong yang sudah ikutin kita di seluruh videonya Pastikan itu untuk ikutin video-video kita lainnya Sejarah-sejarah lainnya yang sudah pernah kita suguhkan untuk teman kongkong Ya dan pastinya jangan lupa Subscribe, like, share, dan komen Video-video kita supaya kita tetap semangat Kasih video-video baru untuk teman kongkong di luar sana Betul sekali Dan akhirnya kita mohon pamit Sampai jumpa di video-video lainnya Saya Topik dan Anda Sampai jumpa di Natarik Kongkong Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh